Oke, so my students, last week atau minggu lalu kita sudah belajar tentang part of animals, bagian-bagian dari tubuh yang dimiliki oleh, yes, animals atau binatang atau hewan. Well, so sekarang kita akan melanjutkan, tetap mengenai that animal, tentang animals itu, tapi kita akan melanjutkannya dengan apa yang dimakan oleh animals atau apa yang dihasilkan oleh animals itu untuk manusia. Misalnya, kalau ayam, makannya ayam apa? Biji-bijian. Nah, apa yang bisa dihasilkan oleh ayam yang menguntungkan bagi manusia atau apa bagian dari ayam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia? Ya, apa? Yes, telur. Apa lagi? Daging ayam, ayam goreng. Nah, ya, seperti ada telur dengan da, daging. So, let's continue. How to say in English? Bagaimana kalau dalam bahasa Inggris? Let's see. First, ini gambar apa ini? Sa-sapi. Jadi, bukunya halaman 100 ya. Gambar sapi. Apa bahasa Inggrisnya sapi? Minggu lalu kita sudah belajar. A cow. Berarti, a cow makan. Eats. Makan. Grace. Apa? Rumput. A cow eats grace. Ikuti miss. A cow eats grace. Yes. Sapi. Seekur sapi makan. Apa? Grace. Rumput. Next. Nah, makanannya sapi berarti rumput. Next. A cow gives milk and meat. A cow. Sapi. Memberikan atau menghasilkan milk. Su. Susu. And meat. Meat. Daging. Jadi, manusia itu memanfaatkan susu dan daging. Daging sapi. Gives. Berarti memberikan. A cow. Sapi. Gives. Memberi. Milk. Susu. And meat. Jadi, sapi memberi susu dan meat. Daging. A cow eats grace. Sapi makan rumput. Lalu sapi memberi susu dan daging. Next. Hewan. Kedua. A sheep. What is a sheep? Dom. Domba. A sheep eats. Apa tadi ini? It's na? It's. Makan. Yes. A sheep eats grace and leaves. Jadi, domba makan grace and leaves. Domba makan rumput dan daun. Daunan. Yes. Jadi, leaves itu daun-daunan. Next. A sheep gives wool and meat. Jadi, katanya a sheep, domba, memberi wool, bulu, dan daun-daunan. Oke. Next. The last. A ham. Apa kemarin a ham? Yes. Ayam. Ayam. Be. Betina. A ham eats grains. A ham. Ayam betina makan grains. Biji. Biji. Bijian. Kemudian, a ham gives eggs. Eggs and meat. Jadi, ayam betina memberi telur. Eggs and meat. Dan daging. Jadi, ada dua poinnya. Apa yang dimakan oleh hewan di sini and apa yang hewan itu beri kepada menu manusia. Jadi, dua poinnya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang ciri-cirinya atau the part of bagian-bagian dari hewan. Dan hari ini kita belajar. Manan aku sudah belajar apa yang dibutuhkan oleh atau apa yang dimakan oleh hewan dan apa yang hewan itu berikan kepada menu manusia. Oke. Next. Let's see. All these animals live on the farm. Coba lihat bukunya halaman 101. Read and match. Baca lalu pasangkan. Match. Pasangkan. All these animals live on the farm. Katanya, all these animals. Semua binatang ini yang ada di gambar tinggal live on the, di, perke, kebun. Perkebunan. Oke. So, let's see. Jadi, baca dulu. Lalu lihat gambarnya yang mana yang sesuai. Oke, let's see. Nomor satu. Misalnya, Miss kasih contoh nomor satu. It eats grace and carries you on its back. It eats grace and carries you on its back. Katanya, itu atau hewan itu makan rumput dan carries you. Carries you berarti melindungi. Melindungi kamu di, atau kamu bisa berlindung di belakangnya. Katanya, melindungi kamu, atau menjaga kamu di belakang hewan itu. Kira-kira apa? Hewan itu. Coba lihat gambarnya. Kelinci. Kamu bisa naik di, anak-anakku bisa naik di kelinci? Tidak ya. Atau di ayam? Mew. So, kira-kira apa? Yes. Kuda. So, anak-anakku, jadi katanya lihat. It eats grace. Apakah benar? Kuda itu makan rumput? Yes. And carries you on its back. Ya. Kita naik di belakangnya ya. Yes. And carries you. Melindungi atau menjaga you on its back. So, cara jawabnya berarti ini. Nomor satu, match, atau berpasangan dengan gambar this one. Jadi bagaimana caranya, Miss? Jadi tulis di sini, apa nama hewannya? Horse. Baru kasih dalam kurung, satu. Ini pasangannya satu. Jadi, horse, nama hewannya dalam bahasa Inggris. Kemudian, dalam kurung, dalam kurung, angka atau nomor berapa yang match, berpasangan. Bisa ya? Oke. Next, selanjutkan nomor dua, tiga, empat, lima, dan enam. Begitu. Next. Yes. Let's see. Halaman selanjutnya. Complete this list. Complete berarti lengkapi. Tadi kita sudah belajar tentang apa yang dihasilkan atau apa yang hewan itu beri pada manusia. Let's see. We eat. Katanya, we eat, grace, and live. Coba lihat. Perhatikan hewannya. We eat, grace, and live. Katanya kami. Kami siapa ini? Kami. Hewan. Kami. It's. Jadi, we ini adalah animals atau hewan ya. Eat, grace, Miss. Kenapa lagi tidak ada S-nya? Sedangkan tadi, Miss. Ada S-nya tadi. Ini ada S-nya tadi, Miss. Iya. Jadi, kalau hewannya satu. Hewannya satu. Atau namanya satu. Orang itu satu. Atau hewan itu satu. Kita tambahkan S. Di belakang kata kerja. It's. Nah, sedangkan di sini, di sini, we eat. We berarti kami atau kita. Kita atau kami berarti lebih dari satu. Ini hewannya lebih dari satu. Makanya di sini, eat. Tidak pakai S. Oke. Grace and live. Rumput dan daun. Daunan. Hewan apa saja di sini yang makan rumput dan daunan. Dan daun-daunan. Sudah ada contohnya. A cow. Sapi. Apalagi kira-kira. Lanjutkan ya. Sekalipun gambarnya tidak ada di sini. Tapi dia makanannya grace and live. Boleh dimasukkan di kolom. Next. We give meat. Kami memberi daging. Kira-kira mana saja. Gambar di sini yang bisa dimakan dagingnya. Sudah ada contohnya satu. A sheep. Dom. Domba. Lalu lanjutkan ya. Kemudian ini lagi. We eat grains. Kami memakan biji. Bijian. Kira-kira hewan apa-apa saja itu. Tinggal taruh nama hewannya apa saja yang makan grains. Biji-bijian. Lalu. We give eggs. Kami memberi telur. Kira-kira hewan apa saja. Ingat. Kalau misalnya. Gambarnya tidak ada di sini. Tapi anak-anak tahu. Oh hewan ini. Makan grace juga dan leaves. Makan rumput dan daun-daunan. Tapi tidak ada gambarnya di sini. Tidak apa-apa. Terus. Tetap dimasukkan di kolom. Oke. I think that's all ya. Sebentar. Boleh langsung jawab saja di buku cetaknya. Lalu di foto dan kirimkan ke Miss. Berarti ada berapa tugasnya Miss? Ada dua. Ini dipasangkan. Dipasangkan. Nomor dan hewannya. Ditulis dulu nama hewannya dalam bahasa Inggris. Lalu dalam kurung. Angka berapa yang berjodoh atau berpasangan dengan hewan itu. Lalu kemudian ini. Tulis nama hewannya di sini. Di dalam list. Yang sesuai dengan apa? Listnya. Misalnya makan grace. We eat grace and leaves. Makan sayur remput dan daun-daunan. Hewan apa saja itu. Dan jika tidak ada di gambarnya. Tapi hewan itu makan grace and leaves. Eat grace and leaves. Boleh. Asukkan. Kemudian we give meat. Kami memberi daging. We eat great grains. Kami makan biji-bijian. We give eggs. Kami memberi telur. Oke ya. Thank you. Miss tunggu di classroom. See you. Bye. 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 Terima kasih.